Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penelitian, saya berserta RT6 mau berkunjung ke seberang Ingin melihat ada masyarakat yang berasal dari Kalimantan Sudah puluhan tahun tinggal di Desa Magamulia Mau tahu ceritanya? Ayo ikuti saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seseorang yang sudah lanjut usia seharusnya bisa menikmati kehidupan yang tenang Dia bisa menghabiskan waktu sesah hidupnya dengan cucu dan anak-anaknya Namun tidak bagi seorang kakek yang tinggal di Tanjap Tim Jambi ini Abdullah, seorang kakek di Desa Magamulia, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi Tinggal seorang diri di sebuah gubuk Sudah 30 tahun, pria berusia sekitar 60 tahun ini tinggal di gubuk yang dibangun di tengah sawah itu Saat kepala desa Magamulia musadat menyambangi tempat tinggal kakek yang akrab di Sapa Bedul pada Senin 31 Mei 2021 Kondisinya cukup memprihatinkan Di gubuk berukuran 2x3 meter yang dibangun oleh seseorang warga desa Magamulia itu Untuk melindungi diri dari panas dan hujan Di dalam gubuk itulah, kakek Bedul sehari-hari beraktifitas Dari mulai makan, minum, tidur, memasak semua dilakukan di satu tempat Dia tidur di lantai papan yang dilapisi sepanduk berbahan banner Di papan itulah juga berfungsi untuk menyimpan sebagian barang-barangnya Yang cukup memprihatinkan Air untuk mencuci, memasak, dan minum Dia dapatkan dari sawah atau masyarakat sebut Sungai Jawi-Jawi Air itulah biasa digunakan untuk mengairi tanaman padi di sawah itu Bedul mengaku sudah 40 tahun lebih hidup sebatang kara Dan tinggal di gubuk reot itu sudah 30 tahun Kepada kepala desa Magamulia Musyadat Ia mengaku merantau sejak lajang Pada saat itu ia berusia 18 tahun Tepat pada tahun 1978 Kenapa ia bisa terjebak tinggal di gubuk itu? Awal mulanya ia merantau ke Sumatera Dari kampung halaman untuk bekerja penebangan pohon Yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di wilayah Sumatera Seiring waktu berjalan Ia terus menjelajahi wilayah Sumatera Dan singgahlah di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Yang saat ini menjadi Kabupaten Tanjab Tim, Jambi Di Kabupaten Tanjab Tim, Jambi ini Ia bekerja membuat saluran irigasi atau pari cacing Dengan menggunakan jangkul Namun pekerjaan itu selesai pada tahun 1990-an Akan tetapi ia tidak meninggalkan wilayah tempat kerja itu Ia malah memilih tetap bertahan di wilayah sana Dengan menebang pohon dan mengurus lahan yang ia tinggal di saat ini Lokasi Kakek Bedul sangat sulit untuk dijangkau Kita harus menumpangi perahu mesin Untuk menyeberangi sungai Batanghari Dan berjalan kaki untuk sampai digubuk Kakek Bedul Kakek Bedul akan ada teman jika area sekelilingnya pada musim tanam dan musim panen Namun jika tidak ada musim itu area sekelilingnya ditemani oleh suara alam Agar bertahan hidup Kakek Bedul bertani di sekililing gubuk Dan diberi bantuan makanan oleh warga dan pemerintah desa marga mulia Namun saat ini ia lebih banyak berpuasa atau tidak makan Hal itu disebabkan tenaga untuk bertani sudah tak sekuat dulu Sedangkan bantuan dari warga dan pemerintah tidak setiap hari ada Upaya yang dilakukan warga desa marga mulia sudah banyak diberikan kepada Kakek Bedul Pertama Kakek Bedul diminta agar ikut tinggal di kampung Dan meninggalkan gubuk itu Namun hal itu dilakukan hanya beberapa minggu saja Usai tinggal di kampung beberapa saat Ia memilih kembali tinggal di tengah sawah sebatang kara Tak habis akal Warga berusaha mencodohkan Bedul dengan seorang janda di desa marga mulia Dengan tujuan agar bisa terawat Namun pernikahan hanya bertahan satu tahun Kakek Bedul lagi-lagi kembali ke gubuk itu Menurut penuturan warga desa marga mulia Kakek Bedul tak ingin hidupnya merepotkan orang lain Hal itu dibuktikan ketika diberi pakaian Ia tidak pernah dipakai Hanya disimpan dan memilih pakaian yang telah lapu Di usianya yang telah tua ini Ia ingin pulang ke kampung halamannya Yang saat itu yang ia ingat adalah desa Dungun Perpekan kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Ia ingin pulang kampung rindu keluarga Sedangkan anak dia tak punya Ia ingin pulang namun dijemput keluarga jika masih ada yang hidup Karena jika pulang sendiri ia sudah lupa di mana posisi Dia tinggal dahulu Tak banyak memori yang ia ingat Ia mengingat memiliki delapan bersaudara Nama orang tuanya adalah Haji Ahmad dan ibunya bernama Jamilah Ayahnya keturunan Malaysia Sedangkan ibunya suku Jawa Dari delapan bersaudara Yang ia ingat Nama saudara perempuan adalah Rusnah dan Fatimah Sedangkan nama saudara laki-laki Bernama Lebar Aspan dan Udin Mohon bantuan kepada pemirsa Haji Nyus TV Jambi Jika mengenal keluarga Abdullah Agar menginformasikan kepada keluarganya Dan kepada Kepala Desa Marga Mulia Kepala Desa Marga Mulia Musyadat juga mengatakan Bedul baru kali ini ingin pulang kampung halaman Sebelumnya ia tidak pernah mau pulang Atas kejadian ini ia meminta bantuan kepada pemerintah Agar dapat memulangkan Bedul Untuk bertemu keluarga tercinta Kabupaten 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 apa Sambas Oh Pontianak Pontianak Vincenya Pontianak Jadi lagi bujangan dulu Berantau ke Sumatera Oh bukan lagi jadi bujangan Masih degil-degil Sampai dengan hari Belum pernah balik ke Kalimantan Belum Berapa adik-beradik Aku banyak Adikku Setelah 7-8 Adiknya Ya Betul anak yang tua Atau anak yang nunggu usul Nomor 3 Nomor 3 ya 8 beradik ya Ya Pernah tidak berhubungan Komunikasi selama puluhan tahun ini Berapa Anungasih kabar Kalimantan Tidak pernah Tidak pernah ya Tidak pernah Tidak pernah lah Tidak pernah Tidak tahu informasi ya Mungkin Sano kan jauh berubah mungkin Kita kan udah kota Galo Macam mana Iyalah Diaman kalau dimantan kan Sambas Sambas Mampu Sambas Dibas Sambas Sabut Sambas Sambas Tidak pernah Aduh Adulah niat balik kalau Nantan Adulah Tapi ini Belum ada Oh, iya, iya. Kepinginlah ketemu adik-beradik, saudara, paman, ya. Kalau ketemu, kalau tidak, melewati lah. Kan dia nak tahu lagi. Puluhan tahun. Puluhan tahun, tujuh, lapan. Berarti empat puluh tiga tahun, empat puluh dua tahun. Ha, itulah. Empat puluh satu tahun. Empat puluh satu tahun. Empat puluh satu tahun. Kan rumah mula. Kalau pisik sekarang makin tua. Aku sebenarnya ya sayanglah sama orang itu. Kalau terpepet, dia itu enggak memasak, enggak punya rokok itu seringlah. Dulu-dulu itu tidur di rumah Pak Kades. Lama di tempat kita itu dulu. Enggak aku takapi gini. Gini adalah dulu. Kamu itu tanpa ada punya family, kataku. Kalau kamu bantu kerjaan saya sebisoh-bisoh. Makan dan segala apa sudahlah kita tanggung. Bahkan pakaian itu habis ya. Kalau keadaannya gitu. Ya memang sering Pak. Kasihan sudah pakaian itu baju, celana itu. Sering mas. Banyak yang dikasihkan dari aku itu. Tapi jarang dipakai. Cuman jarang dipakai. Dia itu untuk bahasan weh. Enggak usahlah untuk yang hari-hari sore atau untuk main-main jauh. Nyantai itu jangan. Untuk kebahasan kerja lah. Tapi enggak enggak Pak. Macam itu. Kadang-kadang segilas weh. Maka itu taruhlah sehari sudah lepas. Macam itu dia itu. Memang enggak mau nyusahkan orang deh. Ya. Jadi usahanya sama aku ini lah. Untuk makan dia itu. Mas. Sudah lama berapa tahun nih. Kalau dulu memang waktu Pak Ramalan masih di sini. Terus Pak Saini masih di sini. Memang sama Pak Saini. Lahan ini dulu yang semua belukar loh. Bekas Pak Saini itu yang merangkan dia itu Pak. Nah itu. Saya ingin mengunjungi Pak Bedul yang saya dapat kabar. Beliau ini sudah puluhan tahun merantau dari Kalimantan ke Sumatera. Saya baru menjabat satu tahun lebih. Saya dapat informasi ada masyarakat saya yang hidup sebatang kara. Pak Bedul ingin bantuan pemerintah, pemerintah Kabupaten, Purwisi Jambi dan pemerintah Kalimantan Barat. Agar supaya minta jemput keluarga agar Pak Bedul ini bisa kembali ke Kampung Halaman. Bertemu dengan keluarga kurang lebih 43 tahun. Sudah meninggalkan Kampung Halaman.